Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like comment and subscribe selamat menonton Valentino Rossi tinggal menempatkan pembalapnya di Aprilia dan KTM dan jadilah Fermat Namkap Rencana Valentino Rossi untuk mempromosikan Celestino VT ke MotoGP bisa dipromosikan ke tim Aprilia maupun di KTM untuk MotoGP 2025 mendatang bisa jadi Celestino VT bisa juara dunia Moto2 bersama KTM ajo kita lihat saja nanti apakah Celestino VT bisa menggila di Moto2 2024 mendatang bukan tidak mungkin kedepan Valentino Rossi akan punya pembalap yang ditempatkan di semua pabrikan saat ini ada Peko Morbidelli dan Bezeki di Ducati dan tahun depan lagi ada info Fermat 6 ke Yamaha kemudian Luka Marini ke Repsol Honda sehingga tinggal menempatkan pembalapnya di Aprilia dan KTM maka jadilah Fermat Namkap atas itulah paling rusi ingin mempromosikan Celestino VT ke KTM maupun Aprilia di MotoGP 2025 pada Sabtu malam di Sepang Direktur Muni Fermat Nam Ucce Salucci berharap agar Repsol Honda mengumumkan secara resmi Oh Luka Marini akan membalap bersama Zuan Mir pada 2024 tapi baru 16 hari kemudian Repsol Honda dan Muni Fermata mengkonfirmasi berita ini keesokan harinya pada tes hari Selasa di Valencia penerus Mar Marquez duduk di pit HRC dan menguji Honda RC 213 V seperti Izarko awalnya manajer HRC menawari Luka Marini kontrak satu tahun namun adik Rossi itu tidak menunjukkan minat ketika pihak Jepang menawarkan kontrak pabrikan berdurasi dua tahun marini dan manajernya Francesco Sicciaroli serta Valentin Rossi menyetujui kesepakatan dengan Honda tepat 20 tahun kemudian salah satu anggota keluarga Rossi kembali duduk di kelas premier di tim pabrikan Honda Maro akan tetap terhubung erat dengan Fermata leaders agami tetapi setelah menopati peringkat 8 kejuaraan dunia 2023 di lingkungan Fermat 60 kamarin selalu diduduh bahwa kontraknya karena hubungannya dengan juara dunia 9 kali itu dan terkadang Ucio Salucci dan Valentin Rossi menemukan mereka dalam kebingungan dalam konflik kepentingan di satu sisi mereka harus mencari solusi terbaik untuk pembalap permata mereka jika kesejahteraan pembalap selalu menjadi prioritas Marco Bezzecki seharusnya dipindahkan ke Muni Fermatam ke Prima Prama Ducati untuk tahun 2004 dan kini Franco Morbidelli yang notabene lebih lambat berhasil mendapatkan jackpot dengan bergabung di tim milik Paulo Campinotti penggantikan Zoan Zarko yang pindah ke tim Alessier Honda kemarin lebih baik secara finansial setelah kepergian Mar Marquez dengan gaji 18 juta euro dan setelah pembatalan hampir selusin pembalap mulai dari Pedro Acusta Miguel Oliveira Zarko Alex Espargaro membutuhkan 10 pembalap teratas untuk membalap di bantu GP yang tidak terbantahkan adalah DJ diperkirakan akan tampil lebih kompetitif pada tahun 2024 dengan GP23 dimana hal ini sudah terlihat pada tes Valencia sukses jika kami menempatkan luka Mari ini pembalap ketiga setelah Baiko Banyaya dan Morbidelli ketimbabrikan jelas Ucio Salucci sebagai imbalannya dia mendapatkan DJ yang tampil kuat di beberapa balapan terakhir musim 2023 terlihat